Intro Hai, Halo, Selamat siang Para pemirsa dari channel Youtube Gerubugan Hebat Juga website Dalmadi Center Siang hari ini masih di acara Pasarayat Virtual Kabupaten Gerubugan Yang hadir 30-an disini Dan sudah kita gelar mulai tanggal 4 Juni kemarin Sampai nanti siang 5 Juni 2021 Dan acara Pasarayat Virtual Kabupaten Gerubugan ini Digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gerubugan Pada kesempatan kali ini kita Ada session yaitu Talkshow bersama Bank BKK Kabupaten Gerubugan Yang merupakan sahabat masyarakat Kabupaten Gerubugan Nah, di session ini Bank BKK akan siap membantu Anda Jadi buat para penggerak UMKM juga IKM di Kabupaten Gerubugan Bank BKK akan memberikan solusi terbaik untuk Anda Di sebelah saya sudah hadir Ibu yang cantik Ibu Anita Fitriani Yusuf Sarjana Ekonomi Beliau adalah Direktur Utama Bank BKK Purwodadi Selamat siang Ibu Selamat siang Mas Bagas Semangat Iya Ibu Anita ini mungkin belum banyak yang tahu Beliau adalah pengganti dari Bapak Koswanto ya Yang kemarin sudah ditarik ke Jawa Tengah sekarang Ibu Anita Iya Wah Nampaknya ada refreshing juga nih Ibu Anita ya Dari Bank BKK sendiri sebagai sahabat masyarakat Kabupaten Gerubugan Iya, betul Mas Bagas Jadi selama pergantian kepemimpinan kemarin Setelah Ibu Anita memimpin di Bank BKK Program-program apa yang sudah dilakukan oleh Bank BKK Yang merupakan sahabat masyarakat Kabupaten Gerubugan Karena punya tagline sahabat masyarakat Kabupaten Gerubugan ini Apa yang sudah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Gerubugan Ibu? Baik Mas Bagas, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Dari PT BPR BKK Pro Dedi Perseroda Yang mana BPR BKK Pro Dedi adalah banknya pemerintah daerah Jadi pemilik dari saham ini adalah dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten Dan tadi apa yang sudah disampaikan sama Mas Bagas Bahwa PT BPR BKK Pro Dedi adalah banknya masyarakat Gerubugan Untuk ke depan ini kami memang pada saat posisi kondisi seperti saat ini Memang pada masa pandemi Namun kami dari PT BPR BKK Pro Dedi tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Gerubugan Dan kita ketahui bahwasannya UMKM maupun IKM di seluruh Indonesia Tidak hanya di Kabupaten Gerubugan itu terdampak oleh COVID-19 Betul pandemi 19 Oleh karena itu kami selaku lembaga keuangan yang bisa berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi pada khususnya Tetap kami diminta oleh pemilik agar bisa memberikan kontribusi Agar bisa perekonomian di Kabupaten Gerubugan pada khususnya ini Tetap kita bisa pertahankan Yang kita jalankan adalah tetap memberikan stimulus kepada UMKM Yang terdampak pandemi Yaitu debitur-debitur kami yang terdampak pandemi Selain itu meskipun UMKM tersebut terdampak Misalkan UMKM tetap membutuhkan modal Kami akan tetap memberikan support modal kepada UMKM Selain itu kami juga memberikan CSR kami kepada UMKM-UMKM yang terdampak Jadi tidak hanya semata kita memberikan kredit Selain itu pada masa seperti ini pun kemarin inovasi yang kami berikan adalah Kami memberi sedikit refocusing kepada para petani Kepada para petani yang mungkin saat ini kesulitan untuk modal tanam Sehingga kemarin kami juga baru meluncurkan inovasi untuk kredit pertanian Yaitu kredit yarnen, bayar panen Bayar setelah panen Betul, jadi dengan bunga yang kami turunkan jauh dengan program pertanian yang dulu Jadi kalau untuk petani yang yarnen ini bunganya di bawah 1% hanya 0,75 Dan untuk UMKM-UMKM di Kabupaten Gerobokan khususnya Kami BPR BKK Prodadi kemarin juga bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Dinas Pertanian maupun Dinas Koperasi dan UMKM terkait Bahwa kami memberikan semacam pembinaan kepada UMKM Agar bagaimana mereka bisa bertahan Dan kemarin kita bersinergi dengan Dinas Pertanian Bahwasannya nanti kami BKK Prodadi mempunyai program Atau memiliki semacam ke depannya itu Kita akan membantu pemasaran Sehingga kami kemarin dari manajemen maupun dengan Dinas Perdagangan itu Nanti akan membuka semacam kayak BKK Tani Mart BKK Tani Mart disitu nanti BKK Tani Mart atau gini Iya semacam kayak toko Oh ini program baru ya Iya program baru ke depannya Sehingga nanti di dalam BKK Tani Mart itu Tidak hanya dalam on state Tapi kita akan bisa menjualnya lewat online Hampir kayak virtual ini Makanya kita bekerjasama dengan Dinas Perdagangan kemarin Bahwasannya nanti BKK Tani Mart ataupun toko BKK itu Walaupun itu bukan merupakan operasional kami Tapi itu bentuk kepedulian kami Kepada UMKM Yang mana itu nanti mempromosikan Hasil-hasil produk dari UMKM Khususnya di Kabupaten Gerobukan Dan hasil-hasil komoditas pertanian di Kabupaten Gerobukan Untuk bisa kami tawarkan Tidak hanya di lokal Tapi itu nanti kita juga ada kerjasama Kemarin juga dengan Dinas Perdagangan dari Jawa Tengah Bahwasannya nanti juga akan bisa nge-link ke luar daerah Jadi bisa dipasarkan sampai ke luar daerah Oh begitu ya Ini adalah program baru juga Selain membantu permodalan Juga membantu pemasaran Wah hebat Untuk Bank BKK ini ya Jadi peduli sekali dengan para petani di Kabupaten Gerobukan Baik petani maupun UMKM Jadi disitu Walaupun BKK Tani Mart Tidak hanya itu produk-produk pertanian Tetapi juga nanti disitu Akan kami tampung Atau bukan Kita semacam mempromosikan Yang terkhusus untuk para debitur kamilah Biar para debitur kami itu Hasilnya itu bisa kita pasarkan Sehingga mereka itu Kedepannya mungkin lancar Sehingga angsuran pun ke kita juga Ikut lancar Jadi bayarnya juga lancar nanti Ibu ya Harapan kami seperti itu Mas Bagas Ibu ini kan masa pandemi Betul Umumnya kan para penggiat UMKM itu kan Kesulitan modal seperti sekarang ini Ada enggak program dari Bank BKK ini Yang tanpa jaminan gitu Misal jaminannya lapak gitu Ada enggak Ibu Anitta? Betul Itu kami kemarin juga sudah kita luncurkan Bahwa itu kredit KMB Kredit Mikro BKK Betul Kredit Mikro BKK itu Kemarin juga bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Bahwasannya kami diberikan Kepercayaan untuk bisa menggarap Pasar-pasar di seluruh Kecamatan Jadi pasar-pasar desa Maupun pasar daerah Yang mana Kami memberikan kredit kepada Pedagang itu tidak Semata Karena gini Orang pinjam itu Tahunya kan Agudannya sertifikat BPKB Seperti itu Tetapi kami bisa melayani Bahwa untuk pinjaman itu Agudannya Lapak Surat kios pasar itu loh Surat kios pasar Lapak ya Jadi nanti Besarannya juga kita Sesuaikan dengan usahanya Jadi bisa sesuai Dengan usaha Yang akan digerakkan Dan ini juga bisa membantu Masyarakat Di Kabupaten Gerbukan Yang kehabisan modal Di masa pandemi ini ya Bu Anita ya Siap Terima kasih Untuk Mbak BKK Ini program yang berpihak Ke pengusaha kecil Sangat membantu sekali Selain Tabungan-tabungan Yang berpihak Kepada Para petani Dan juga Penggerak UMKM Mungkin untuk masyarakat Ibu Ini kan Tabungan panda Ini masih jalan terus ya Iya masih Masih jalan terus Kemudian pengundian juga Tetap jalan terus Oh iya pasti Walaupun masa pandemi Insya Allah Kami tetap Melaksanakan undian Karena sebagai Rasa terima kasih kami Kepada para Penabung Karena kebetulan Alhamdulillah Sampai saat ini Dana Masyarakat yang di BKK Itu hampir 900 miliar 900 miliar Berarti program Untuk 1 triliun Sudah Akan Bisa diraih ya Alhamdulillah Kalau 1 triliun Sudah per Agustus Tahun kemarin Tahun kemarin Malah ya Jadi kami BPR BKK Pro Dady Ini Merupakan BPR BKK Terbaik Sejawa Tengah Iya Dan Untuk BPR BKK Pro Dady Milik pemerintah BKK Pro Dady Aset paling tinggi Yaitu Di atas 1 triliun Kabupaten Gerubukan Betul Temu tangan Dan Bang BKK Pro Dady Dan kita Sudah ada Di 19 kecamatan Di 18 18 kecamatan Sementara Yang terakhir ini Untuk kecamatan Tanggung Harjo Masih gabung Dengan Kedung Jati Jadi kami Hadir di setiap Kecamatan Kecuali Tanggung Harjo Tapi di Tanggung Harjo Sudah kami buka Untuk kantor KASnya Sehingga kami Juga bisa Melayani Masyarakat Tanggung Harjo Jadi Untuk seluruh Warga Kabupaten Gerubukan Kami hadir Di setiap Kecamatan Jadi Bank BKK Ini merupakan Banknya Masyarakat Kabupaten Gerubukan Silahkan Untuk Masyarakat Yang ingin Memberikan Kebugaran Atau Kesegaran Di dalam Permodalannya Bisa menghubungi Bank BKK Ya Bu Anita Mungkin bisa disampaikan Untuk Yang terakhir Mungkin untuk Season kita kali ini Pesan-pesan Kepada Masyarakat Kabupaten Gerubukan Bersama Bank BKK Terima kasih Kami Mewakili dari PT BPR BKK Perudadi Bahwasannya Kami adalah Bank Pemerintah Daerah Yang mana Bank Pemerintah Daerah Ini Hasil dari Kami Merupakan Akan kami Kembalikan Secara Dividend Kepada Masyarakat Terkhusus Di Kabupaten Gerubukan Jadi Izinkan kami Dari BPK BKK Perudadi Untuk Tetap Melayani Yang terbaik Kepada Seluruh Masyarakat Di Kabupaten Gerubukan Atas Kepercayaan Dari Masyarakat Maupun Stakeholder Pemilik Di Kabupaten Maupun Di Provinsi Kamu Ucapan Terima Kasih Dan Semoga Kami Tetap Bisa Melayani Masyarakat Terkhusus Di Kabupaten Gerubukan Dengan Sepenuh Hati Dan Dengan Segala Kemampuan Kami Untuk Bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Gerubukan Yang Semakin Hebat Ini Di Pasar Rakyat Virtual Kabupaten Gerubukan Terima Kasih Hadirnya Ibu Anita Semoga Terbaik Sukses Untuk Bank BKK Dan Kita Bisa Kerja Bersama Terus Untuk Masyarakat Kabupaten Gerubukan Pemirsa Gerubukan Hebat Website Dalmadi Center Sampai Disini Talkshow Bersama Bank BKK Purwodedi Sahabat Masyarakat Kabupaten Gerubukan Semoga Bermanfaat Bagi Kemajuan UMKM Dan Tentunya Bersama Dengan Para Petani Dan Masyarakat Kabupaten Gerubukan Susah Selalu Untuk BKK Kita Bersama Sama Memujudkan Gerubukan Semakin Hebat Sahabat Mahendra Kita Menuju Ke Acara Berikutnya Turstan Pasar Rakyat Virtual Kabupaten Gerubukan Sampai Jumpa Banu Jepang Jepang Sampai 暈 M Ablak Oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton